Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi Hype banget. Cah Imin sudah membangun koalisi dengan Prabowo Subianto Tribuners, namun saat ini kabar atau wacana duet Prabowo Subianto dengan ganjar pun menguat. Lantas bagaimana sih nasib dari Cah Imin? Apakah benar Tribuners nantinya Cah Imin akan manuver? Atau memang dikabarkan saat ini Cah Imin sedang bergerak cepat untuk mengamankan tiket menjadi cawapresi tahun 2024 nanti? Tribuners kamu simak dulu berita yang satu ini. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Hairul Umam menilai ketua umum PKB Muhaimin Iskandar tengah bermanuver mengamankan tiket bakal calon wakil presiden. Manuver tersebut ditunjukkan Cah Imin, seapaan Muhaimin Iskandar ketika menggelar pertemuan tertutup dengan ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Sidoarjo. Pertemuan tersebut terjadi tak lama setelah mencuatnya wacana duet Prabowo bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di pemilihan Presiden 2024. Umam meyakini bahwa manuver Cah Imin berkaitan langsung dengan manuver Prabowo dan Ganjar yang belakangan diisukan akan berduet di Pilpres 2024. Menurutnya, langkah cepat Cah Imin tersebut dilakukan sebagai upaya mendapatkan klarifikasi sekaligus langkah mitigasi agar dirinya tidak kena prank koalisi dari Gerindra. Karena itulah menurut Umam, Cah Imin bergerak cepat untuk mengamankan tiket Cawa Pres dengan mengajak Prabowo menemui para kiai. Dikabarkan sebelumnya, Tribunus Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo sempat mendampingi Presiden Jokowi Dodo saat kunjungan ke kembali. Nah, Tribunus itulah awal bagaimana isu tersebut tersebar, Tribunus, di mana Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di-endorse Jokowi Dodo. Oke, Tribunus, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe to this channel. Aku Nadya, I'll see you on the next time and thank you for watching. Bye! Terima kasih telah menonton!